Pemerintah memastikan program konversi dari LPG ke kompor listrik induksi tidak dilakukan tahun ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers Jumat 23 September 2022. Erlangga menyebut hingga saat ini belum ada pembahasan anggaran terkait program konversi tersebut. Namun uji coba pemakaian kompor listrik induksi terus dilakukan. Saya sampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan, sekali lagi pemerintah belum memutuskan terkait program konversi kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik industri. Namun dapat dipastikan bahwa program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait dengan program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui. Kota Surakarta jadi area uji coba program konversi ini dengan menguji 2.000 unit prototipe kompor listrik. Pemerintah berencana mengadakan 300.000 unit kompor induksi yang diproduksi di 11 pabrik lokal. Seluruh unit itu rencananya akan diberikan secara cuma-cuma. Pemerintah terus memantau dan menerima masukan dari warga terkait penggunaan kompor listrik induksi ini. Dirut PT PLN, Dharmawan Prasojo menyebut program konversi ini bukan aksi korporasi, melainkan salah satu strategi dan kebijakan energi yang putusannya diambil dalam rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo.